Assalamualaikum, selamat datang di depur Mas Briwo Kali ini Mas Briwo mau berbagi kalian dengan kalian Ide, usaha, makanan ringan, snack atau apa bisa dijual online juga Caranya mudah banget dan juga banyak-banyak gampang banget didapatkan Kita mau buat Oreo Mari Wijen Mau tau gimana cara buatnya? Langsung aja Kita ada bahan-bahan, ini ada Oreo, kemudian ada gula pasir Mas Briwo pake mentega atau margarin Bisa ini Mas Briwo pake margarin Ada air, ada Wijen tentunya Dan ini ada pilihan biskuit lain Kalau misalnya kalian pake biskuit yang lain juga bisa Kemudian ini ada pewarna Nanti Wijennya kita kasih warna supaya dia lebih menarik tampilannya Lebih eye-catching dan menggugah selera untuk makan Ini contohnya Wijen yang sudah Mas Briwo kasih pewarna merah ya Langsung aja nih kita akan kasih Liat gimana cara buat warnanya Ini sekitar satu tetes pewarna Warna makanan yang kita tambah dengan setengah sendok makan air Tergantung nanti Wijennya seberapa Itu nanti kalian bisa menyesuaikan diri ya Ini Wijen Mas Bri pake sekitar 50 gram 50 gram Wijen ini kita campur kita aduk-aduk sampai dia tercampur merata Ya seperti ini nanti setelah itu kita akan diamkan sebentar Sampai dia mengering ya kalau udah mengering seperti ini Langsung kita sangrai Ini Wijennya semua kita sangrai ya Karena ini biskuit terkenalnya sih biskuit Mari Wijen Sangrai ya Seperti itu Ini kalau misalnya sudah berbau harum Berarti dia sudah mateng Dan jangan lupa ini di aduk-aduk dengan sepatula kayu Atau bisa digoyang-goyang seperti itu Supaya dia tidak lengket dan gosong Kita mau buat untuk olesan karamelnya Dari gula ya 250 gram gula 1 per 4 Ini kita pake api sedang Jangan api besar atau api kecil Apinya sedang ya Note apinya sedang Ya sudah berubah seperti ini Diaduk-aduk terus jangan ditinggal kemana-mana Diaduk-aduk sampai dia mencari seperti ini Nanti kita tambahkan dengan air Untuk penambahan airnya Ini kita tambah sedikit-sedikit ya Jangan langsung ditambah Jangan langsung ditambah Semuanya maksudnya Jangan masukkan semuanya airnya Kita masukkan sedikit-sedikit Ya seperti ini Kita aduk-aduk terus Kemudian kita angkat sebentar Supaya dia tidak berbusa Setelah ini Kita masukkan 2 sendok makan margarin Bisa dengan mentega Atau butter ya Bisa dengan margarin Mentega atau butter itu Enggak ada asin-asinnya Kalau mas Bill disuka margarin Karena dia selain harum Ada asin-asinnya Ya sudah seperti ini Ini api kecil banget ya Sorry tadi Waktu kita masukin betega Apinya api kecil Api paling kecil Ya api kecil Sudah seperti ini Dia berbuih-buih seperti ini Berarti dia sudah Bisa Sudah caramelize ya Sudah caramel Nanti bisa kita Apa namanya Kita proses ya Dan ingat Ini apinya tetap nyala Tapi api yang paling kecil Ya Seperti ini oreonya Kita masukkan Kedalam Larutan cairan caramel Kemudian kita Kasih widget seperti ini Yap Ini sudah jadi Gampang banget Cara buatnya kan Ya Gampang banget Cara buatnya Ini kita bisa Jadikan ide usaha Ini bisa Selain oreo Mas Bill disuka Biskuit yang lain Terus langkah Oreo itu Dia lebih moist Lebih lembab Apa namanya Kue nya Jadi Enggak keras gitu Kalau ini yang biskuit ini Kita Mas Drede coba itu Keras Ya seperti ini Kita tunggu Sampai dia Mengeras Ya ini sudah beberapa saat Sudah set Sudah bisa disajikan Dan karena untuk ide usaha Ini Mas Drede beli Packaging lucu Kayak gini ya 1500 Harganya Ngecer Kalau misalnya Kalau mau beli Jumlah banyak Mungkin bakal Dapat murah Harganya Jadi bisa Cek di description box Yang mau Pakai untuk ide usaha Breakdown harganya Ada semua disitu Jadi kalian bisa Tentukan berapa Harga jualnya Dan untuk Crackers nya ini Untuk oreo nya tadi Udah coba Dia gak Mempem Tetap Tekstur awal ya Ini Mas B Pakai yang Isi kacang Enak banget Caramel nya Kerasa Kemudian Margarine Ini juga gurunya Kerasa Balance Dengan Rasa manisnya Silahkan Mau pilih Pakai Crackers Apapun Favorit kalian Semuanya Yang pasti Terima kasih Yang sudah nonton Yang sudah subscribe Thank you very much Terima kasih Yang belum subscribe Buruan ya Karena gak bayar Terima kasih Dan Wassalam Terima kasih